Halo Bor, balik lagi dengan gue Bang Ipul Di video kali ini, gue mau hunting cupang Tapi via Tokopedia Yuk, coba kita cek Ikan cupang aja kita tulis Banyak sih ikan cupangnya disini Mulai dari ribuan, ada yang seribu nih Sahabi sih ini, gokil, seribu cuy Half moon, cupang half moon, betina Lumayan buat breeding Disini sih dijelasin size S gitu masih Ya sekitar 1-2 bulan mungkin umurnya Tapi kalau untuk gue pemula sih, itu murah banget Ada juga cupang pelakat super red Banyak deh, murah-murah banget Kalau untuk pemula kayak gue Ya gue mendingan beli ini Karena gue juga baru main di cupang kan Dunia percupangan Ada yang 1.500 Gokil, ini gokil Kita cek lagi, kita cek lagi Ada yang 4.000 tuh cuy Cupang aduan sih Tuh 4.000 per ekornya CSM cuy CSM lumayan loh 2 bulan lebih gitu loh Kita cek Oke, tambahin aja Set Kita cari lagi Coba kita cari lagi Ini ada juga lebih bagus nih Yang ini nih Oke, half moon caket tuh Cuma 15.000 cuy Gokil Oh iya Gue nyarinya yang di daerah deket rumah gue sih Sekitaran Depok Cibubur cuy Ada yang 5.000 tuh Half moon Sabih Goceng cuy Goceng cuy Goceng Goceng Tapi Gini cuy Lu udah beli nih Udah beli Dari Tokopedia Biasanya si Tokonya Konfirmasi dulu ke kita Barang yang ada di Yang ada di foto Biasanya Gak pasti ada disana Nah Mereka merekomendasikan Biasanya ke kita Pokoknya intinya Yang ada di foto Di foto itu Yang di foto Yang dijual di Tokopedia Itu yang Pastinya gak Sama Sama yang pas dateng Kenapa gue bilang gitu ya Karena Apa Nanti deh lo liat deh Cupang-cupang yang gue beli Itu yang di Online Pas ketika datang Ya berbeda Tapi memang Tidak berbeda Tidak Maksud gue gak berbeda banget Mereka ngasih pilihan Ke kita Tapi Kalo menurut gue Ya harga segitu Ya relatif Murah sih Cuman Kena Ongkir aja sih Lebihnya Karena gue pake Goceng disini Tadi jarak Gue dari Tempat gue beli itu Sekitar 2 km Gitu 2 sampai 10 km Jadi ya Malah Lebih besarnya Ongkos Di Gosennya Nih Tepet nih Packingannya gak lumayan sih Kita cek Seh Oh iya Gue beli 20 ekor Ceritanya Di 2 toko Setiap tokonya Itu ngasih gue bonus Yo it Nih Kalo gak salah Cupang serit Ini Yang gue beli Ya Cupang serit Eh sorry ya Kalo misalnya gue salah menyebutkan Tentang jenis cupangnya Maklum Namanya gue nyubi Di dunia percupangan Ini Half moon ya Oh bukan Bukan cuy Ini tuh Apa ya Gue lupa deh Pokoknya gue beli Anakan gitu Burayak Yang umurnya masih Sebulan gitu Oh ini fancy Eh Ya fancy Gak asli Ya pokoknya Pokoknya gue beli Apa yang gue suka deh Tuh Ini kalo gak salah Harganya 10 ribu Ini Apa ya Oh ini Cupang Multicolor juga Tapi Ini sama Multicolor juga Tapi yang harganya 20 ribu Gak asli Tadi gue beli Tuh Ini Oh iya Jarak Gue Dikirim itu Tadi jam 4 sore Sampai Rumah gue Itu Jam Abis Abis Buka puasa Itu jam berapa ya Jam setengah 7 lah Mau hampir isa Dan cupangnya Masih seger-seger sih Menurut gue Bagus Dan pas gue tanya Mereka tuh Pas gue pernah liat ya Mereka tuh gak pake oksigen Sampai sahabi cuy Oh iya Gue cuman abis Sekitar 150 ribu Sama ini Sama ongkos kirimnya Ya Lumayan deh Kita taro nih Satu persatu Ya Gue topes Seadanya deh Topes yang ada Di rumah gue Ini pelakat Apa fancy ya Gak tau gue Gak ngerti gue Gue suka aja Sama Warnanya Nah Warnanya yang di Yang dijual di topet Tuh gak kayak gini Sebenernya Tapi Oh ini female Ini female Karena gue langsung mau breeding gitu Kata si Tokonya sih Bilang Bisa di breeding Kalo udah 2-3 Minggu gitu Baru bisa Gak apa-apa Untuk perkenalan Pemula gue Tuh Sabi sih Tapi kalo menurut gue Kayak udah ada telurnya gitu sih Di dalam perutnya tuh Ya gak sih Tuh Cakep cuy Ini Katanya sih baru 1 bulan setengah Umurnya Apa 2 bulan setengah Atau gue lupa deh Nah Ini burayak Burayak Yang baru umur Sebulan Gak tau nih Ini jenis apa Pokoknya gue suka deh Tuh Sadis Gue beli Bascom nih Bascomnya Harga tadi tuh Pas gue beli di pasar 15 ribu Iya 15 ribu Gue takut kalo pake bascom Mak gue Gue 2 milen sama mak gue Ada 10 ekor cuy Ini Kalo gak salah tuh Gue beli 10 ekor Itu 45 ribu Sebenernya 9 ekor sih Tapi dibonusin sama dia Jadi 10 Satu ekornya Bonus Sadis Wow Cakep kan Ya dipoto sih Gak Ya sama Sedikit-sedikit Sama lah Menyarui Nanti kata dia Ada Whatsappnya sih Gue gak mau Kasih tau juga Pokoknya dia bilang Kalo nanti Kalo sebulan dua bulan itu Baru bisa Keliatan Coraknya Oh iya Oh iya kenapa Ikan burayak ini Gue campur Karena dia satu indukan Kalo beda indukan Biasanya berantem Nih kayak gini nih Gue mau taro Satu wadah Di bascom gue Ternyata baru gue Taro aja itu Ikan yang ada di bascom Tadi Kayak kesel gitu cuy Tuh Makanya kata si Orang-orang pecinta Cupang katanya Kalo ikan cupang Beda indukan Jangan dicampur Sama yang baru Nah tadi Yang dua ekor itu Gue masukin ke bascom ini Oke Ini Multicolor Gak tau deh Gue gak ngerti Nanti udah gue belajar lagi Nah ini Umur-umur sebulan Sebulanan deh Kecil sih Tapi udah keliatan Sih warnanya Yang satu female Yang satu male katanya Gue dikasih sepasang Ini gue beli Kalo gak salah Semua 10 ribu Sepasang Ya 10 ribu Nah Kebetulan kan ada ember Yang gue taro di luar gitu Terus kena hujan Nah Di Ada ncunya gitu Ncunya banyak Daripada gue buang Makanya gue kasih Ikan cupang yang tadi gue beli aja Ini ikan cupangnya Ya Ini yang cupangnya itu 5 ribu cuy Gue beli Gue beli 5 ribuan Half moon sih katanya Tapi belum keliatan Pokoknya gue Gue Beli ini Karena Apa ya Menurut gue Warnanya merah putih Itu kayak bendera Indonesia Sadis Tuh ncunya dimakanin kan Das Duh kan Laper dia kali Disana gak kasih makan Lu ya Oke Ya semoga sih Besok nih Besok ncunya udah pada habis Barulah gue mau pindahin ke Botol aku Yang bekas gitu Ini ijuk yang kemarin Untuk ikan koe gue Setelah gue pijahin Gue taro ember Eh ternyata dihujanin Terus ada Banyak ncunya Lanjut lagi nih Kita taro Cupang yang tadi kita beli Eh kita Gue Ini cupang Half moon Katanya Coba menurut kalian ini half moon bukan sih Ini fancy Tuh sadis Yang female sih Ya dua minggu tiga minggu lagi Kita breeding lah Semoga tambah banyak Ini gue female Fancy female Terus Ini gocengan kalau gak salah Eh ini seret nih Cupang seret Masuk gue Eh lah Ya Inilah hasil penjarahan gue di Tokopedia Kenapa Gue suka ikan cupang Karena Pertama nih Ikan cupang itu Gak butuh sirkulasi Gak butuh Oksigen Cuma Sering bersihin Airnya aja Kalau udah keru ganti Kedua Cari pakannya gampang cuy Cuma incu Incu Lu taro Baskom Terus kasih air Tiga hari tuh ada incu nya Nah incu itu kita kasih umpan Ke cupang Cuma gitu cuy Semudah itu Nih kayak gini nih Tuh Banyak kan cuy Tiga hari Empat harian nih gue taro Ternyata incu nya udah banyak Kan lumayan Gue gak beli pakannya kan Pakan alami pula Gak ada fermentasi apapun Setiap hari Kapanpun lu mau kasih makan Apalagi kalo uncu nya banyak Ikan lu banyak Enak tuh Kita kasih aja kan Dikit aja Jangan banyak-banyak Kalo kekenyangan Ntar perutnya kegedean dia Gitu cuy Sadis Satu-satu nih Kasih Rutin Sehari dua kali Lu aja Sehari makan lima kali Lu Oke Thank you nih Udah nonton video gue Dari awal Gue Ngebacot Sampai akhir ngebacot Udah setia Dengerin gue Kalo menurut lu Channel gue informatif Video ini informatif Jangan lupa Tekan Subscribenya Klik Like nya Bagikan ke temen-temen kalian Thank you Thank you